10-60 km per jam saja Assalamualaikum Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kembali lagi di channel Trijaya 03 Oke pada kesempatan kali ini Kita akan menelusuri jalan alternatif Pemalang Purbalinga Via Moga, Pulau Sari Nanti tembusnya Purbalinga Brebet Brebet apa merebet ya Brebet, brebet Ya pokoknya itulah Ini kita sudah sampai di Moga Kurang lebih 200 meter dari sini Nanti ada pertigaan lampu merah Ada koramel, ada gereja di sebelah kiri Nanti kita Lampu merah atau traffic light ini Kita ambil kiri Ke arah Pulau Sari Kalau ke kanan kita menuju ke arah Kuci Ini tempat wisata ada Ronche Square Depan ada pemandian Moga Tepat di ujung sana ada SMP Negeri 1 Moga Oke kita lanjut langsung ke kiri Let's go Let's go Kita sudah masuk ke arah kiri dari pertigaan lampu merah Moga Moga Ini melewati terminal Moga Nanti juga melewati pasar Moga Kita akan menuju ke jalan raya Moga 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 Oke disini ada bukit gambangan Sepulah kiri masuk ke kiri bukit gambangan Oke hati-hati Oke hati-hati Lubangnya dalam-dalam bro Ini depan nanti ada pertigaan Yang ke kanan ke bumi Perkemahan si kucing Kita ambil jalan lurus saja Oke kita lanjut Jalannya lumayan lubangnya dalam-dalam Jadi untuk teman-teman yang mau lintas ke jalur sini Khususnya pengendaraan sepeda motor itu Berhati-hati sekali ini Ini di depan ada pertigaan Yang sebelah kanan itu ada rumah sakit Islam RSI Moga RSI Muhammadiyah Berlanjut masih dengan jalan yang sama Berlubang-lubang Halusnya sedikit Lubangnya banyak Kita sudah sampai di PTP Semugih Kebun teh Ini dia PTP Silahkan yang mau berwisata ke sini Sekedang selpong-selpong Kita mau masuk ke desa Pulau Sari Kesamatan Pulau Sari Kabupaten Pemalang Gak tau ini gerbangnya Tulisannya Kesamatan Pulau Sari Berarti sudah masuk di wilayah Kesamatan Pulau Sari Berlubang-lubang Di mana-mana Jadi dihindari roda kanan Roda kiri kena Dihindari roda kanan Eh Dihindari roda kiri Roda kanan kena Sempit juga Oke Ya untuk Apa namanya Untuk sepeda motor sih oke ya Oke Oke melewati sedikit kebun teh Ini depan nanti ada perempatan Karangpoh Yang ke kiri itu ke Cikendung Yang ke kanan Duku Gereja Ke kiri ke Cikendung Kalau Cikendung Jalannya bagus Kelupaan ngeklik Ini sudah melewati Pasar Pulau Sari Pertigaan Yang tadi Kan ke kanan Ke Karangsari Ke Bukit Tangkeban Kita lurus Terus Jalannya ya Kayak gini Itu lihat sendiri Kayak gini Nah Ambrul bro Meletrik Kudul jidul Nanti semoga Masuk ke Daerah Serang Sudah kotus Ini Lapangan Pulau Sari Iya Masih Dilanjut Ini Pertigaan Siremeng Jalannya masih Ambrul Sibrol Wow Sebar Oke Mantap lah Jalannya ini Ini ke kiri Itu ke Siremeng Sama sih Siremeng Cuman Kita lurus Terus Ada mobil Melesek Ini ada L300 Permuatan Kayu Jalannya Super Godol Wah Makan Itu Sampai Sepion Cadangannya Yang buat saya Yang latih Itu Temurun Bebas Bagus Sekali Ini Sebenarnya Ini Nanti Bisa Tembus Gua Lawa Atau Merbet Tapi Sesuai Dengan Rencana Kita Yang Nanti Tembus Misalnya Gamberebet Ya B Ada Yang Nambal Nambal Ban Disini Eh Nambal Nambal Jalan Pake Tanah Itu Kalau Musim Seperti Ini Sebenarnya Sangat Mengganggu Ya Karena Kalau Kena Hujan Nanti Mata Becek Licin Tanah Kemana Mana Khusususnya Untuk Pengguna Jalan Kasian Khusususnya Pengguna Jalan Sepeda Motor Ini Ada Brio Juga Kang Serah Itu Nah Ini Dia Saya Rencananya Mau Ngambil Pertigaan Ke Kanan Ke Kanan Saja Kekiri Bisa Itu Bisa Luruh Tapi Saya Mau Ngambil Arah Kanan Pak Genteran Purbalingga Bisa Purbalingga Bisa Pak Genteran Sini Mas Ade Lewatnya Sini Nah Kanan Jalannya Juga Sama Bodol Jidul Tapi Kayaknya Mendingan Alus Alus Sitik Lah Ini Ada Antrian Depan Mobil Pickup Ini Ada Mobil Pickup Juga Membawa Kardus 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 Rongsok Oke Ini Pertigaan Ke kanan Itu Bukit Melogi Cinta Kanan Terkatakan Pendakian Gunung Selamet Melalui Dipajaya Juga Ke kanan Sana Kita Lanjut Lurus Terus Sekali lagi Saya Pakai HP Ini Kamera Tidak Pakai Bracket Jadi Saya Pegangi Saja Karena Sebenarnya Hari Ini Tidak Ngeblock Papasan Mepet Banget Ini Oke Ini Ada Perempatan Besar Yang Lurus Entah Kemana Yang Kepiri Ke Belik Ke Arah Moga Juga Bisa Kita Ke Arah Kanan Untuk Teman Teman Yang Suka Bunga Suka Tanaman Tanaman Disini Banyak Dekot Dekot Bunga Tanaman Kanan Kiri Berjejer Bunga Bunga Cantik 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 Ayo Bagus Bagus Berjejer Penjual Penjual Bunga Ya Kita Sebentar Lagi Sampai Pasar Gombong Belik Ini Masih Belik Ya Kalau Enggak Salah Ini Masih Belik Gombong Belik Bunga Pasar Pasar Gombong Belik Pasar Gombong Belik Belik Pasar Belum Masuk Perbalingga Masih Pemalang Tapi Halus Berarti Hebat Ini Maaf Perbalingga Apa Sudah Perbalingga Ya Seperti Let's Go Salur Ini Bagus Bayangkan Saja Saya Pegangi HP Ini Gombong Mas Ade Itu Ada Tulisannya Gombong Kabupaten Pemalang Masih Gombong Berarti Hebat Ini Pemalang Bagian Sini Tidak Jeglong Jeglong Mantep Rahat Ya Ini Masih Gombong Ini Sudah Kelihatan Bukit Gunung Lompong Dulu Zaman SMA Saya Mainnya Kesana Naik Gunung Lompong Telkom Istilahnya Terkenalnya Dulu Telkom Telkom Belik Oke Ini Ada Pasar Sayur Mayur Kutabawa Ini Sudah Kutabawa Nanti Pertigaan Kita Ambil Kanan Yang Kekiri Itu Ke Gua Lawak Ada Flower Garden Juga Objek Wisatanya Kita Nanti Ke Kanan Oke Ini Pemandangannya Viewnya Luar Biasa Subhanallah Mantap Sekali Itu Ada Desa Desa Di Atas Bukit Sana Oke Lanjutkan Kita Mengikuti Jalan Yang Besar Ke Kiri Itu Dia Gunung Lompong Kelihatan Dari Sini Gunung Lompong Itu Dia Telkom Bukit Gunung Lompong Telkom Dulu Saya Pernah Sindu Naik Masih Dibuka Sekarang Udah Dibuka Lanjut Lagi Mas Bro Mbak Bro Setelah Melewati Gunung Lompong Kita Rutenya Agak Menurun Bacarnya Bahaya Ini Ada Odong Naik Naik Kesini Kenapa Bahaya Kapasitas Mesin Mobil Sama Cuma Dinaiki Penumpang Banyak Apalagi Mak Mak Gede Buat Manjat Meletre Bahaya Banget Biasanya Untuk Sanmuri Sanmuri Anak Anak Motor Ini Disini Besok Rame Biasanya Termasuk Channel Agipais 98 Juga Seneng Sanmuri Disini Itu Dia Sanmuri Itu Oh Nongrong Motor Dua Takmania Itu Banyak Sekali Oke Disini Ada Perempatan Yang Ke Kanan Itu Nanti Kok Batu Raden Tembus Jalan Kecil Saya Dulu Pernah Pakai Motor Kalau Pakai Mobil Belum Pernah Karena Resikonya Juga Lumayan Gak Gak Tukang Tambal Ban Gak Ada Rumah Hutan Full Ini Ke Kanan Tanah Nah Ini Last Dinoland Sebelah Kiri Rest Area Yang Ke Kanan Ke Warna Wisata Oke Kita Lanjut Aja Let's Go Gak Usah Ke Batu Raden Kita Temurun Saja Langsung Ke Purbalingga Brepet Dia Wisatanya Sebelah Kiri Rame Sekali Itu Bro Cuma Tetap Hati Hati Kendalikan Kendaraan Anda Jangan Sampai Anda Dikendalikan Oleh Kendaraan Untuk Remnya Juga Jangan Diinjek Terus Karena Spare Part Remnya Juga Kan Pakainya Karet Banker Kalau Kena Panas Bisa Meleleh Dan Mengakibatkan Rem Belong Itu Cara Yang Paling Bagus Itu Rem TV Selepas Rem TV Selepas Kalau Matic Mungkin Rem Full Terus Tapi Kalau Manual Masih Bisa Rem TV Selepas Terus Jalurnya Temurun Terus Cuma Jalannya Memang Bagus Ini Sudah Aspal baru Hot Bike Baru tetap harus waspada kalau pulangnya nanti berarti full nanjak ini ikuti jalanin aja terus ini sepertinya habis hujan disini basah berimis mungkin menggunakan gigi rendah sekarang ya saya gunakan gigi 4 akan saya turunkan ke gigi 3 nah ini jeluruh jatuh jatuh turun terus kita menuju ke kota kotanya di bawah ini kita hampir sampai ke jalur utama Purokerto Pemalang Pia Purbalingga ini untuk teman-teman jangan ditiru ya karena saya megangi HP seperti ini kebetulan bracket HPnya tidak dipasang alias sudah leading mau beli lagi males karena memang saya gak suka ngeblok pakai mobil ngebloknya pakai motor helmnya tapi gak dibawa jadinya tadi kalau pakai helm enak ini ngebloknya taruh kita pakai helmnya di dalam mobil kayak gini pas ya dek kayak gini enak pas banget enak pas banget ya menggunakan kecepatan rata-rata antara 40 sampai 60 km per jam saja tidak lebih dari itu jadi ini sangat-sangat santai gas tipis-tipis-tipis sekali oke kita pick sampai ke jalur besar kanan ke Purbalingga Purokerto ke kiri ke Pemalang ke Karangreja Randu Blongkal juga bisa blik oke ini pertigaannya sini pertigaan gak ada lampu merahnya adanya bapak-bapak Pak Ogah kita pelan aja perlahan masuk pelan-pelan pelan masuk oke oke kita sudah masuk ke jalur Purwokerto Pemalang oke sekian dulu video perjalanan dari Randu Blongkal menuju ke Purbalingga via Moga Pulau Sari terima kasih saya Firi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terijaya salam terijaya selamat menikmati selamat menikmati